Kita ke informasi pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan dua jaringan narkotika internasional. Dalam pengungkapan yang dirilis di Ruko di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang pada Rabu Lalu, Kepala BNNRI Komjen Paul Martinus Hoku menyebut, kasus ini melibatkan dua jaringan besar, yakni jaringan narkotika Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Dari jaringan Malaysia Palembang, BNN menahan empat tersangka, sementara jaringan Aceh Palembang dikendalikan oleh seorang residivis yang sebelumnya pernah dihukum dalam kasus narkotika. Dari kedua jaringan ini, BNN berhasil menyita aset senilai lebih dari 64 miliar rupiah, yang merupakan hasil pencucian uang dari bisnis narkotika. Aset yang disita dari para tersangka mencakup uang tunai, saldo rekening, properti, kendaraan mewah, dan perhiasan dengan total nilai 64 miliar rupiah. Komjen Paul Martinus menegaskan bahwa operasi ini adalah bagian dari strategi besar BNN dalam memiskinkan bandar narkoba dan memutus rantai distribusi narkotika. BNN, tapi aset negara akan dilakukan prosedur pendekatan hukum lain mungkin dilelang untuk digunakan buat pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap problem-problem narkotika tersebut. Termasuk di dalamnya adalah merehabilitasi para korban-korban narkotika tersebut. Terima kasih telah menonton!